Siapa di antara kalian yang udah nonton film Top Gun Mavericks yang baru dirilis kemarin? Gue yakin udah banyak banget dan gue juga kemarin udah nonton, kalau menurut gue filmnya emang bagus banget sih. Terus siapa di antara kalian yang nonton film Top Gun yang kemarin karena kalian udah nonton atau kalian suka sama film Top Gun yang pertama tahun 1986? Gue salah satunya. Terus siapa di antara kalian yang nonton film Top Gun karena kalian punya jam tangan IWC Top Gun? Nah, gue bukan salah satunya karena gue tertarik sama film ini atau ketarik sama film Top Gun yang pertama ini karena gue suka time song-nya yang kebetulan dimainin sama gitaris kesukaan gue yaitu Joe Satriani. Waktu itu gue lagi masih belajar gitar dan sosok Joe Satriani adalah salah satu inspirasi gue. Kalau menurut gue interpretasi dari time song Top Gun yang dibawain sama Joe Satriani ini bagus banget. Nada-nadanya pas, kemudian bener-bener aromanya aroma kemenangan. Nada-nada yang dimainin kalau menurut gue sangat representatif sama tujuan dari tema lagu tersebut. Selain itu seperti biasa di tengah-tengah sebelum akhir ada speed guitar playing khasnya Joe Satriani banget. Dan ini kalau menurut gue cocok dengan adrenalin yang ada di film Top Gun tersebut. Gue ingat waktu itu gue coba nyontek time song-nya yang dibawain sama Joe Satriani dan itu setengah mati susahnya karena gue belum tahu banyak soal gitar. Sampai akhirnya gue bisa dan ini adalah representasi yang gue bikin. Terima kasih telah menonton! 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 Tangan ini keluar di era yang kurang lebih sama, yaitu era 70-an sampai dengan 80-an. Sama-sama all black, sama-sama berfitur kronograf dengan layout vertikal, dan secara desain memang bisa dibilang mirip. Oke, walaupun sulit buat dapetin gambar jam tangan yang jelas yang dipakai sama Tom Cruise di Top Gun tahun 1986, tapi dari gambar yang satu ini harusnya bisa kelihatan jam tangan yang mana yang dipakai sama si Maverick dari keempat kandidat jam tangan tadi. Coba kalian perhatikan baik-baik. Gua zoom, lalu gua rotate biar gampang. Yang pertama gua lihat adalah layout touchimeternya dulu. Jam tangan yang dipakai sama si Tom Cruise kelihatan touchimeter markernya nggak terlalu rame. Kelihatan agak jarang-jarang. Berarti dua jam tangan sudah bisa dieliminasi dari keempat list kandidat tadi, yaitu merek Hoyer dan merek Leisure Pasadena. Karena di kedua merek tersebut, marker-marker di touchimeter ringnya rapat banget skalanya. Jadi berarti sisa dua lagi. Dan dua-duanya adalah jam tangan bermerek Porsche Design di line-up yang sama yaitu Chronograph 1 dengan model reference 7176S. Yang satu pakai Valshio 7750 movement, yang satu pakai Le Mania 5100 movement. Kalau kita perhatikan dari logo, bisa dipastikan memang merek yang dipakai sama si Tom Cruise adalah Porsche Design. Bentuk logo yang khas banget ditaruh di atas day-date window, dan di bawahnya ada tulisan merek jam tangannya. Nah, yang membedakan kedua Porsche Design ini adalah susunan marker di sub-dial angka 12. Kalau yang pakai Valshio 7750, ada tiga marker dengan skala 30. Sementara yang pakai movement Le Mania 5100, ada empat marker sebagai indikator 24 jam. Jarum panjangnya juga ada dua yang pernah gue bahas di jam tangan Zin yang pakai movement yang sama. Dan tulisan di skala touchimeter di bagian atas, kalau yang Valshio 7750, tulisannya 1 mile dengan skala permulaan 750. Sementara yang Le Mania 5100, tulisannya touchimeter dengan skala permulaan 500. Sekarang kita coba perhatiin lebih detail lagi jam tangan yang dipakai sama si Tom Cruise. Layout sub-dial yang ada di posisi jam 12, kelihatan sekali marker-markernya cuma ada tiga. Jarum panjangnya cuma satu, yang warnanya orange. Dan di bagian touchimeter ring di bagian atas, kelihatan tulisannya nggak terlalu panjang. Selain itu kelihatan agak naik ke atas. Jadi sudah bisa dipastikan jam tangan yang dipakai sama Tom Cruise di film Top Gun tahun 1986 adalah Porsche Design Chronograph 1 by Orvina dengan model reference 7176S. Yang pakai movement Valshio 7750. Bukan yang pakai movement Le Mania 5100. Itu yang sangat gue yakin. Dimana kalau menurut kalian? Silahkan kalian taruh di kolom komentar. Oke, jam tangan ini gue yakin bukan yang edisi pertama yang keluar tahun 1972. Karena logonya, setau gue kalau yang pertama masih pakai logo Orvina Post Design dengan movement Valshio 7750. Dan jam tangan ini merupakan the first chronograph yang dikonsep blackout atau all black. Sementara generasi berikutnya sekitar tahun 1973 udah pakai logo yang seperti kalian lihat sekarang. Dan seperti yang dipakai sama si Tom Cruise di film Top Down. Diketahui Porsche Design Chronograph 1 yang dibuat tahun 1972 sampai dengan 1978 dibuatin sama Orvina Watches. Lalu tahun 1978 sampai dengan 1997 dibuatin sama IWC Saffhausen. Dan 1995 sampai dengan 2011 dibuatin sama merek Eterna. Lalu Porsche Design Chronograph 1 ini diganti movement-nya pakai Le Mania 5100 sejak tahun 1984. Dan dibuat dalam beberapa varian. Lalu terakhir di tahun 2022 dibuatlah edisi 50th Anniversary Porsche Design Chronograph 1 1972 Limited Edition. Dengan model reference 6041-701-001-015. Dibuat cuma 500 pieces, diameternya 40,8 mm. Lebih gede dari model originalnya yang diameternya cuma 38 mm. Layout Chronograph-nya juga ngikutin yang pakai movement Valjo 7750, materialnya titanium DLC. Dengan menggunakan movement in-house-nya Porsche Design yaitu Kaliber WEC 01-140 COSC Certified. Jadi kalau menurut gue, si Tom Cruise di movie Top Gun pertama tahun 1986, dia pakai jam tangan Porsche Design Chronograph 1 yang keluar tahun 1973-an. Sedangkan di movie Top Gun tahun 2022, gue yakin dia udah pakai yang edisi terbaru keluaran 2022. Karena kelihatan risk presence-nya sedikit lebih gede diameternya dan nggak kelihatan usang seperti yang pertama. A classic, redefined, rebirth of an icon. Itu kalau menurut gue. Harga jam tangan Porsche Design yang dipakai sama Tom Cruise di tahun 1986, kalau masih ada yang jual, mungkin ada di kisaran 45 jutaan. Gue nggak tahu. Tapi kalau yang edisi terbaru tahun 2022, MSRP-nya adalah 7.700 USD atau setara dengan 115 jutaan. Oke bro, gue rasa itu aja video ringan gue kali ini. Semoga tetap ada manfaatnya buat kalian. Feel free buat subscribe. Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.